Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan untuk saling menasihati dan saling membangun. Satu judul yang saya ambil pada malam hari ini adalah Tanpa Kompromi. Soalnya saudari, kalau kita melihat kompromi adalah sebuah cara untuk mencapai kesepakatan di mana setiap orang atau kelompok mengorbankan sesuatu yang diinginkan untuk mengakhiri perdebatan atau sengketa. Saya yang di rumah sering bersama keluarga sering menonton sebuah reality show ya di salah satu televisi. Reality show ini tentang mencari rumah. Ya jadi ada sekeluarga, mereka ingin pindah mungkin dari rumahnya yang kecil, pindah ke rumah yang lebih besar atau yang sebelumnya tinggal di apartemen atau rumahnya masih sewa, mereka pindah ke sebuah rumah, mereka akan beli. Dan di reality show itu mereka akan dipertemukan dengan agent real estate, agent rumah. Kemudian mereka akan dihadapkan pada tiga pilihan rumah ya. Mereka akan dibawa ke tiga pilihan rumah. Tapi sebelumnya mereka akan ditanya dulu, kira-kira rumah seperti apa yang mereka inginkan gitu ya. Dari pasangan keluarga, mungkin pasangan suami istri, anak-anak, masing-masing punya keinginan yang berbeda. Suaminya ingin mungkin rumahnya yang modern, minimalis. Atau istrinya maunya tinggal di rumah, bukan di apartemen yang besar, bukan di kondominium. Banyak sekali permintaan-permintaan, keinginan-keinginan yang mereka sampaikan pada agent real estate itu gitu ya. Jadi dibuat listnya. Kemudian setelah mendapat keinginan dari pasangan keluarga ini, agent rumah akan mencoba mencarikan mana yang kira-kira cocok dengan keinginan dari masing-masing gitu ya. Mungkin kalau dilihat, ada keinginan-keinginan yang berbeda bertolak belakang. Akhirnya untuk memuaskan masing-masing pihak, mungkin rumah pertama dibuat, dicarikan yang cocok dengan pasangan mungkin suaminya. Karena permintaan suaminya mau yang seperti ini, dicarikan yang kurang lebih cocok gitu ya. Kemudian mereka kunjungi rumah kedua. Mungkin rumah kedua dicari yang sesuai dengan kriteria dari istrinya. Kemudian terakhir dicarikan rumah yang kurang lebih perpaduan dari rumah satu dan rumah dua. Perpaduan dari keinginan satu dan keinginan dua gitu ya. Di real TCO ini akhirnya diperlihatkan bagaimana akhirnya mereka saling berkompromi. Karena apa? Karena mereka punya keinginan. Belum tentu keinginan itu bisa diinginkan dengan keinginan pasangannya gitu ya. Sampai akhirnya banyak sekali akhirnya mereka harus berkompromi. Mulai dari harga ya. Karena mereka punya budget. Mulai dari keinginan punya ini punya itu. Akhirnya mereka berkompromi saling mengorbankan satu sama lain. Yang tadinya mereka mungkin punya kolom renang. Karena budgetnya tidak cukup akhirnya mereka berkompromi. Ya sudah tidak ada kolom renang tidak apa-apa. Yang tadinya ingin rumahnya dekat pantai. Akhirnya ya sudah karena harganya sangat mahal. Mereka jauh dari pantai gitu ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita saudari-saudari. Bahwa kompromi itu sebetulnya kalau kita lihat sesuatu yang positif. Karena apa? Karena memiliki arti yang mungkin kalau kita bilang memenangkan semua pihak gitu ya. Supaya semua pihak akhirnya bisa tidak ada perdebatan. Tidak ada sengketa. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kompromi membantu kita untuk mengakhiri perdebatan. Dan hidup bersama secara harmonis. Pada kenyataannya seringkali kita perlu berkompromi dalam kehidupan kita. Mungkin dengan rekan sekerja kita, dengan teman-teman sekelas kita, teman kuliah, teman-teman kantor, dengan anggota keluarga kita sendiri. Beberapa orang bangga dengan kemampuan mereka untuk bisa menghadapi berbagai jenis kepribadian. Hal ini memang tidak mudah dicapai. Dan masyarakat membutuhkan orang-orang yang tahu bagaimana caranya untuk berkompromi. Namun dalam iman kita, kita tidak bisa berkompromi. Iman kita kepada Tuhan adalah iman tanpa kompromi. Kita akan sama-sama melihat dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai 4. Kitab 2 Korintus, pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. 2 Korintus, pasal 11, ayat 1 sampai 4. Di sini Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus setia kepada Kristus. Kita hanya dapat memiliki satu Tuhan, sama seperti kita hanya dapat memiliki saat ini satu pasangan di dalam kehidupan kita. Dalam iman kita, kita harus mengabdi kepada Allah, kepada satu Allah, satu Injil, satu Injil yang benar. Hanya demikianlah mereka bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Namun di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering menghadapi berbagai jenis tekanan. Banyak tekanan yang ada dalam kehidupan kita, dari teman-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan juga, bahkan juga anggota keluarga kita, pasangan hidup kita. Tekanan ini dapat menyebabkan kita untuk berkompromi dengan iman kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, orang-orang di zaman dahulu seperti Musa, Daniel, Paulus, dan juga Tuhan Yesus mengalami tekanan tersebut. Tuhan Yesus bahkan dihadapkan dengan godaan untuk berkompromi dengan si iblis. Tapi kita tahu bahwa mereka tidak menyerah, mereka tidak peduli seberapa besar godaan yang mereka hadapi. Bahkan ketika mereka hidup dalam keadaan terancam, mereka masih mempertahankan iman mereka. Iman mereka adalah iman yang tanpa kompromi. Jadi kalau kita melihat bagaimana mereka menangani situasi seperti itu, kita akan sama-sama melihat dari peristiwa yang pertama, apa yang dialami oleh Musa. Kita buka dalam kitab Keluaran Pasal 8, Ayat yang ke-25. Keluaran Pasal 8, Ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah, persembahkanlah korban kepada alamu di negeri ini. Allah telah memerintahkan Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel dalam tiga hari perjalanan ke Padanggurun untuk menyembah Allah. Kita tahu kemudian Musa akhirnya meminta izin kepada Firaun untuk pergi bersama-sama orang Israel. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun ternak-ternak mereka. Firaun berulangkali mencoba untuk bernegosiasi dengan Musa. Dia tidak mau kehilangan Musa dan orang-orang Israel lainnya. Pertama-tama ia mencoba meyakinkan Musa untuk mempersembahkan korban Allah di negeri Mesir. Jadi mereka dilarang untuk pergi keluar dari Mesir. Beribadahnya di sini saja, di negeri Mesir ini jangan keluar. Tapi kemudian kita lihat, kita lanjutkan lagi di Keluaran 8, Ayat 28. Kitab Keluaran Pasal 8, Ayat 28. Keluaran Pasal 8, Ayat 28. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alamu di Padanggurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Di sini dikatakan, akhirnya Firaun mengkasih izin, tapi hanya pergi di Padanggurun. Di Padanggurun, jadi tidak terlalu jauh. Kemudian apa yang terjadi? Jangan pergi terlalu jauh. Kemudian kita lihat lagi di Keluaran Pasal 10, Ayat 11. Keluaran Pasal 10, Ayat 11. Keluaran Pasal 10, Ayat 11. Bukan demikian. Kamu boleh pergi. Tetapi hanya laki-laki dan beribadalah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ketiga kali negosiasi. Akhirnya Firaun mengizinkan hanya laki-laki saja yang bisa pergi. Yang lain tidak. Laki-laki saja. Kita lanjut lagi di Keluaran Pasal 10, Ayat 24. Keluaran Pasal 10, Ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata. Pergilah. Beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anakmu boleh turut beserta kamu. Akhirnya apa? Yang keempat kali ia memerintahkan agar mereka meninggalkan ternak mereka di Mesir. Mereka meninggalkan harta mereka di Mesir. Semua boleh pergi kecuali hartanya ditinggal di Mesir. Sudah-sudah ini terkasih dalam Tuhan. Meskipun Firaun adalah salah satu orang paling kuat di zaman dahulu. Dengan kekuasaan untuk membunuh siapapun pada saat itu. Kalau kita melihat. Musa dan Harun bersikeras. Tidak ada satu kakipun yang akan tinggal di Mesir. Termasuk ternak-ternak. Kalau kita lihat di ayat 26. Pasal 10, Ayat 26. Keluaran Pasal 10, Ayat 26. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kakipun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan ala kami. Dan kami tidak tahu. Dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Bangsa Israel harus benar-benar berangkat dari Mesir, lana perbudakan. Walaupun meskipun saat itu Firaun mencoba bernegosiasi, mencari jalan tengah, mencoba berkompromi. Sama-sama keras, kemudian yaudah kita cari jalan tengah. Itu yang disebut berkompromi. Mencoba mengalah supaya tidak ada perdebatan dan lain-lain. Dengan harapan semua damai-damai saja, tetapi mencari jalan tengah. Tetapi apa yang kita lihat dari Musa. Musa, mereka berdiri teguh dalam menegakkan perintah Tuhan. Mereka tidak menyerah pada rasa takut atau kelemahan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga pada hari ini. Kita tidak boleh menyerah pada kelemahan kita dengan mengorbankan firman Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin merasa sangat lelah dan mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa hari ini mungkin kita tidak kebaktian. Apalagi hari ini kita dalam masa pandemi COVID-19, sudah hampir satu setengah tahun lebih kita berada beribadah di dalam rumah. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang tahu. Apakah saya hari ini kebaktian? Tidak ada yang tahu. Hanya diri kita saja yang tahu. Kadang-kadang kita berpikir, ah mungkin sesekali tidak apa-apalah, saya tidak kebaktian. Apalagi hanya melalui online, nanti saya bisa buka kapanpun juga gitu ya. Buka link Youtubenya. Kemudian mungkin pada minggu kemudian, minggu berikutnya, kita mungkin akan memakai alasan yang sama. Meskipun ini tampaknya menjadi alasan benar, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan akan memberkati kita. Jika kita menempati perintah Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di atas kebutuhan kita sendiri. Ya, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita sendiri. Yesus sendiri telah memberikan contoh kepada kita. Selama pelayanannya di bumi, ada kalanya dia sangat lapar. Ada kalanya dia sangat lelah. Namun dia tetap memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit. Dia tetap berdoa pada Tuhan. Hari ini, soal-soal yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah pada hari ini kita bisa belajar untuk giat beribadah tanpa kompromi. Giat beribadah tanpa kompromi. Karena apa? Karena inilah satu sendiri cara bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mencari jalan tengah. Oh saya sibuk hari ini. Kita sudah tahu kebaktian ada hari sabat. Setiap hari sabat, kita mau memegang, menguduskan hari sabat. Kita tahu mungkin ada orang, ada teman kita yang mengajak pada hari sabat. Kita bisa tolak. Jangan kita memberikan sedikit celak. Jangan kita sedikit berkompromi. Ah, gak apa-apa sekali-sekali. Inilah caranya bagaimana kita bisa belajar giat beribadah tanpa kompromi. Yang kedua kita lihat dari Daniel dan ketiga temannya. Kita buka dalam kitab Daniel. Pasal yang ke satu, ayat yang ke delapan. Kitab Daniel pasal satu, ayat yang ke delapan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum oleh raja. Ketika mereka ditawan ke babel, mereka mendapat pendidikan yang baik oleh raja. Mereka mendapat kesempatan juga dijamu, diberikan makanan setiap hari oleh raja. Anggur yang lesat. Namun keempat pemuda ini bertekad untuk tidak makan makanan raja. Karena apa? Karena itu termasuk hal-hal yang haram menurut hukum Taurat. Meskipun hal-hal yang baik ditempatkan di hadapan mereka, mereka tidak berkompromi. Meskipun hari itu mereka jauh dari keluarga mereka. Tidak ada yang tahu. Apalagi mereka dalam istana raja, mendapat pelayanan begitu baik. Tetapi mereka hanya memilih makan sayur dan minum air. Dan kita lihat, alam merawat mereka sehingga mereka sehat dan gagah dalam penampilan fisik mereka. Tuhan juga memberikan kebijaksanaan. Sepuluh kali lipat daripada kaum terpelajar yang ada di babel. Hari ini, saudari-saudari, jika kita tidak berkompromi dengan iman kita, Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Kalau kita melihat, bagaimana Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman raja. Dia bertekad untuk memegang teguh firman Tuhan. Bertekad menguduskan dirinya. Tidak berkompromi dengan dosa. Hari ini yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, Sudahkah kita menguduskan diri tanpa kompromi? Sudahkah kita menjalankan perintah Tuhan tanpa kompromi? Hari ini banyak sekali godaan-godaan atau tekanan-tekanan yang dapat menjatuhkan iman kita. Melalui keinginan mata kita, keinginan daging kita, serta keangkuan hidup kita. Sudahkah hari ini kita belajar untuk menguduskan diri kita tanpa kompromi? Kalau kita melihat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kita buka kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kitab Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebutkaneser memerintah dalam marahnya dan geram untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebutkaneser kepada mereka. Apakah benar, Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kuderikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sang kakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampahkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kalau kita melihat ketiga teman Daniel dihadapkan dengan ancaman, eksekusi, jika mereka tidak tunduk pada patung Raja Nebutkaneser. Ini adalah situasi hidup dan mati. Jika mereka sujud dan menyembah, mereka akan tetap hidup. Jika mereka tidak sujud, mereka akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, dalam kondisi dibakar hidup-hidup. Jika kita berada dalam situasi mereka, apakah kita akan sujud dan menyembah patung? Mungkin kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mungkin ini satu kali saja Tuhan ya, dalam kondisi mungkin terdesak, kita mulai berkompromi dengan Tuhan. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Terlalu banyak ya Tuhan tekanan, saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Kita tidak tahu bagaimana kalau kita dihadapkan seperti Daniel dan ketiga temannya. Bagaimana dihadapkan seperti teman-teman Daniel. Pada saat itu mereka diantara pilihan sujud menyembah atau tidak. Tetapi yang kalau kita sama-sama baca dari kitab Daniel, kita tahu ceritanya mereka tetap tanpa kompromi. Mereka lebih memilih, dimasukkan ke dalam perhatian yang menyala-nyala. Karena mereka apa? Mereka takut akan Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah akan membebaskan mereka dari kematian. Bahkan jika mereka mati dalam tungku pembakaran, mereka menerima nasib mereka. Tekad mereka tidak tergoyakan. Iman mereka tanpa kompromi. Mereka dilemparkan ke dalam perhatian menyala-nyala. Allah melindungi mereka. Mereka tidak menderita sesuatu. Pakaian mereka bahkan tidak bau asap. Hari ini saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jika kita takut akan Allah. Kita tidak akan berkompromi. Menyembah Allah tanpa kompromi. Hari ini, sudahkah kita sungguh-sungguh menyembah Allah tanpa berkompromi dalam kehidupan kita. Kita lihat yang ketiga dari kisah Paulus. Kita buka dalam kisah para rasul pasal 15, ayat 1 sampai 5. Kisah para rasul pasal 15, ayat 1 sampai yang kelima. Kisah para rasul pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Beberapa orang datang dari Judea ke Antiochia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan, supaya Paulus dan Barnabas, serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota, lalu mereka berjalan melalui Venisia dan Samaria. Dan tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari gorongan farisi yang telah menjadi percaya, datang dan berkata, orang-orang Yahudi harus disunat. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Selama pelayanan daripada Musa, ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang Kristen juga perlu disunat dan menjaga hukum Musa untuk diselamatkan. Banyak orang, orang-orang Yahudi, beberapa diantara mereka merupakan orang berpengaruh. Setuju dengan konsep ini. Mereka setuju dengan konsep, orang Kristen harus disunat. Tetapi Paulus secara terbuka menentang konsep mereka. Karena ia tahu bahwa ini bertentangan dengan kebenaran. Dia berdebat dengan umat Yahudi yang mencoba untuk mengajarkan saudara-saudara di Antokia bahwa sunat dan hukum Musa perlu untuk keselamatan. Jadi perdebatan terjadi. Paulus juga menunggur Petrus karena munafik dan tidak makan dengan saudara-saudara bukan Yahudi ketika berada di sekitar orang Yahudi. Kita buka dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Kitab Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai 16. Galatia pasal 2 ayat 11 Tetapi waktu Kepas datang ke Antokia aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yahobus datang ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil aku berkata kepada Kevas di hadapan mereka semua Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi 15 Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat Meskipun orang-orang Yahudi ini adalah saudara dan kerabatnya Paulus tidak diam atau berkompromi hanya untuk menjaga perdamaian atau untuk menyenangkan semua orang Dia tetap menentangnya Dia tetap mengatakan yang tidak sesuai Dia tidak sesuai Dia berdiri membela kebenaran Dia memberitakan injil keselamatan sampai ia mengembuskan nafas terakhirnya karena ia tahu bahwa hanya kebenaran yang dapat menyelamatkan jiwanya Hari ini sodai-sodai yang terkasih dalam Tuhan Sudahkah kita memegang kebenaran tanpa berkompromi Kita tahu hari ini kebenaran Tetapi di luar sana begitu banyak Kebenaran-kebenaran yang akhirnya pudar Karena apa Karena banyak orang yang mungkin menafsirkan dengan hikmatnya sendiri Dengan kepintarannya sendiri Sehingga akhirnya apa Kebenaran itu menjadi pudar Dan kebenaran itu sudah menjadi sesuatu yang tidak benar Apakah hari ini ketika kita mendengar Oh ya sudah Gak apa-apa Sama-sama orang Kristen Apakah kita sudah mulai berkompromi Kita menganggap sesuatu yang dipercaya oleh seseorang Yang diimani oleh seseorang Dan tidak benar kita anggap sesuatu hal yang Gak apa-apa Sama-sama Kita sesama orang Kristen Hari ini kita sebagai jemaat Geri Jiyus Jati Kita tahu kebenaran Kita tahu Bahwa kebenaran yang berasal dari firman Tuhan Berasal dari Alkitab Adalah sesuatu yang harus kita lakukan Kita mau sama-sama belajar Untuk memegang kebenaran Tanpa kompromi Yang keempat adalah Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam Kita tahu bahwa Tuhan Yesus digoda oleh si setan Pada saat itu Yesus lemah secara fisiknya 40 hari tidak makan Pasti sangat lemah Ketika kita lapar dan kita lelah Tekad kita juga melemah Iblis menawarkan Yesus Solusi untuk memuaskan rasa Laparnya Tuhan Dan menggodanya dengan kekayaan dan ketenaran Namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus Tidak berkompromi Sebaliknya Ia menolak setan dengan firman Allah Karena dia tahu bahwa setan hanya akan menarik dia Jauh daripada Tuhan Hari ini saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kita mau belajar bagaimana kita bisa taat dan setia Tanpa kompromi Pada Tuhan Yesus dan orang-orang kudus zaman dahulu Yang sudah kita belajar tadi melalui Musa Melalui Daniel dan ketiga orang temannya Melalui Paulus Mereka dihadapkan pada tekanan yang besar Tekanan yang begitu besar Dari orang-orang yang ada di sekitar mereka Atau dari keadaan mereka Demikian juga dengan kita pada hari ini Hari ini mungkin kita juga Berhadapan dengan begitu banyaknya tekanan-tekanan Dalam kehidupan kita Apalagi selama masa pandemi COVID Kita sudah memasuki bulan Oktober Sudah lebih dari satu setengah tahun Begitu banyak tekanan-tekanan yang kita hadapi Tekanan secara ekonomi Tekanan kesehatan Tekanan keluarga Karena kita semua sekarang melakukannya sesuatu Segala sesuatu di dalam rumah Saya sudah beberapa bulan Kerja dari rumah juga gitu ya Anak-anak sekolah di dalam rumah Kadang-kadang gara-gara masalah internet Kita jadi penuh tekanan gitu ya Lagi sekolah, saya lagi meeting Adik ipar juga lagi meeting Anak sekolah, tiba-tiba internet bermasalah Itu sebuah tekanan gitu ya Yang membuat kita mungkin jadi stress Harus ngapain? Pada hari ini sudah sudah yang terkasih dalam Tuhan Begitu banyak tekanan dalam kehidupan kita Apakah hari ini Kita berkompromi dengan tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita Dari tokoh-tokoh yang tadi kita belajar Mereka tidak berkompromi Dengan iman mereka Karena mereka takut akan Allah Dan berpegang teguh pada firmannya Hari ini bagaimana kita dapat berdiri Sebagai Seseorang yang penuh dengan iman Yang tidak mau berkompromi Seperti yang mereka lakukan Yang pertama adalah Melalui firman Tuhan Melalui firman Tuhan Bagaimana kita bisa memiliki iman tanpa kompromi Yaitu dengan firman Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis Dia menolak dengan firman Tuhan Meskipun godan yang besar Dia bertahan dengan teguh Karena dia memiliki firman Tuhan Di dalam hatinya Demikian juga saat ini Saudari-saudari Biarlah iman kita Bisa berdasarkan dan berakar Di dalam firman Tuhan Untuk mencapai tujuan ini Apa yang harus kita lakukan? Kita harus Rajin mempelajari firman Tuhan Rajin belajar firman Tuhan Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Tuhan Dengan cara Mendengarkan firman Tuhan Di dalam masa pandemi COVID-19 ini Kita juga punya kesempatan ya Yang begitu luas untuk mendengarkan firman Tuhan Dulu hanya kebaktian Jumat, Sabtu gitu ya Tetapi hari ini setiap malam mungkin ada ibadah Di gereja sunter Ataupun dari gereja sejati yang lain Cabang lainnya Ini adalah kesempatan kita untuk belajar firman Tuhan Kita belajar membaca firman Tuhan Membaca Alkitab setiap hari Kadang-kadang hal ini Menjadi sebuah tantangan Terutama dalam kondisi kita Yang saat ini serba cepat Serba sibuk Meskipun kita kerja dari rumah Tidak mana-mana Tetapi kadang-kadang Work from home ini malah membuat kita Seharian bisa bekerja tanpa batas Saya pernah sehari meeting itu dari pagi Sampai jam 9 malam Ada 4 meeting Dari pagi sampai malam Tidak terasa totalnya sudah jam 9 malam Membuat orang sangat sibuk Kadang-kadang setelah itu kita kelelahan Saya sudah tidak ada tenaga lagi Untuk membaca firman Tuhan Sudah tidak ada tenaga lagi Beribadah pada Tuhan Biarlah kita mau sama-sama belajar Kita harus mendisiplinkan diri kita Kita harus tetap bertekad Untuk hadir dalam kebaktian Memelihara Spiritual kita Memelihara iman kita Dalam kehidupan kita Jadi kita mau belajar untuk Bertekad Mempunyai prioritas dalam kehidupan kita Supaya kita bisa tetap beribadah Meskipun dalam kondisi yang Kita kelelahan Kita kecapean Tetapi apa Kita mau sama-sama Punya tekad Untuk tetap beribadah kepada Tuhan Dalam kondisi Mungkin kita Yang sedang kelelahan Kecapean Tetapi kita bisa memprioritaskan Tuhan Dan punya tekad untuk membaca firman Tuhan Bertekad untuk mendengarkan firman Tuhan Bertekad beribadah kepada Tuhan Seiring kita mempelajari firman Tuhan Kita juga harus tetap berdoa Bersikap rendah hati Dan berusaha untuk benar-benar Memahami Apa yang Tuhan ajarkan Melalui firmannya Hanya dengan itu Maka kebenaran Dapat berakar Di dalam hati kita Dapat menghasilkan buah Bagi Tuhan Dapat menahan tekanan dunia Agar kita berkompromi Dapat menekan kita Menghadapi tekanan dunia Yang kedua Tadi yang pertama adalah melalui firman Tuhan Yang kedua adalah melalui doa Sepanjang pelayanannya di bumi Tuhan Yesus menghabiskan banyak waktu untuk berdoa Sebelum ia dicobai Ia berpuasa dan berdoa di padang gurun Selama 40 hari 40 malam Oleh karena itu ketika setan mencobainya Tuhan Yesus teringat firman Allah Dan bisa menggunakan untuk melawan si iblis Kita juga tahu Daniel sering berdoa Sehari berdoa tiga kali kepada Tuhan Bahkan ketika raja memutuskan Bahwa tak seorang pun boleh menyembah Kepada setiap dewa atau manusia Selama 30 hari Daniel tidak Memahami nubuat dan penglihatan yang diterima Ia berdoa untuk Pemahaman daripada firman Allah Ketika Daniel Tidak mengerti Dia berdoa kepada Tuhan Dia ada penglihatan yang dia terima Dia berdoa kepada Tuhan Untuk memahami Pemahaman dari Allah Kita buka dalam kitab Daniel Pasal 9 Kitab Daniel Pasal yang ke sembilan Ayat 20 sampai 23 Kitab Daniel Pasal 9 Ayat 20 sampai 23 Sementara aku berbicara dan berdoa Dan mengaku dosaku Dan dosa bangsaku Bangsa Israel Dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku Permohonanku bagi gunung kudus Allahku Sementara aku berbicara dalam doa Terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu Pada waktu persembahan korban petang hari Lalu ia mengajar aku dan berbicara dengan aku Daniel sekarang aku datang Untuk memberi akal budi Kepadamu untuk mengerti Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan Keluarlah suatu firman Maka aku datang untuk memberitahukannya Kepadamu Sebab engkau sangat dikasih Jadi camkanlah firman itu Dan perhatikanlah penglihatan itu Daniel berdoa kepada Tuhan Untuk memahami nubuat dan penglihatan yang ia terima Dia berdoa untuk memahami Apa yang terjadi Apa yang kendak Tuhan Hari ini kita dapat mempelajari Alkitab Atau belajar firman Tuhan Melalui kotbah Tetapi jika kita tidak berdoa Mungkin kita tidak dapat memahami Atau mengingat firman Tuhan Jadi kenapa Sebelum kita memulai ibadah Kita juga berdoa kepada Tuhan Selama 15 menit Kemudian kita memuji Tuhan Kemudian kita berdoa lagi Itu adalah cara bagaimana kita bisa memohon kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita Untuk memahami firman Tuhan Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan Bukan mengingat kepada pengkotbahnya Tetapi apa yang disampaikan oleh pengkotbah Bisa menjadi sebuah Nasihat buat kita Bisa menjadi sebuah firman Yang bisa membangun kerohanian kita Kita buka dalam kitab 1 Korintus Pasal 2 ayat yang ke-11 Kitab 1 Korintus Pasal 2 ayat yang ke-11 1 Korintus 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-11 Siapa gerangan diantara manusia yang tahu Apa yang terdapat dalam diri manusia Selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri Allah Selain roh Allah Kita buka lagi dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 Yohanes pasal yang ke-16 Ayat yang ke-13 Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah Yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Bimbingan dari roh kudus Adalah kunci untuk memahami firman Tuhan Oleh karena itu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita harus terus berdoa Setiap hari Meminta Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran Firman Tuhan kepada kita Biar kita bisa memahami Firman Tuhan setiap hari Apa yang kita baca Kita dengar Yang kita bisa dengar melalui Mungkin hari ini Setiap pagi kita mendengarkan Renungan sawu bagi jiwa Apa yang bisa hari ini kita dengar Bisa kita pahami Yang kita baca Yang kita tonton Kotba-kotba yang kita tonton Dan kita dengar Bisa kita pahami Jika kita merenungan firman Allah Dalam doa-doa kita Dia akan membuka mata rohani kita Untuk mengetahui kehendaknya Dan memberikan kekuatan Untuk mempraktekan firmannya Yang ketiga saudari-saudari Kita harus mempraktekan firman Tuhan Kita harus menjalankan firman Tuhan Setelah kita mengetahui firman Tuhan Kita harus mempraktekannya Sama seperti Paulus yang berpegang teguh Pada kebenaran ketika dia ditantang Kita juga harus berpegang teguh Pada iman kita Kemudian kita akan mengalami anugerah Tuhan Dan lebih diperkuat lagi dalam iman kita Kita buka dalam kitab Filipi Pasal 4 ayat yang ke-9 Kitab Filipi pasal yang ke-4 Ayat yang ke-9 Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 Dan apa yang telah kamu pelajari Dan apa yang telah kamu terima Dan apa yang telah kamu dengar Dan apa yang telah kamu lihat padaku Lakukanlah itu Maka alas sumber damai sejahtera Akan menyertai kamu Paulus berkata Apa yang telah kamu pelajari Apa yang telah kamu terima Apa yang telah kamu dengar Apa yang telah kamu lihat Daripada Paulus Lakukanlah itu Karena apa yang dilakukan Paulus Apa yang dikatakan Paulus Semuanya adalah tentang firman Tuhan Tentang kebenaran Dan Paulus katakan Lakukanlah itu Dalam kehidupan iman kita Kita perlu terus mendekat kepada Allah Membenamkan diri kita dalam firmannya Dan lebih banyak berdoa di dalam roh Jika kita mencari dia dengan segenap hati Membiarkan roh dan firmannya tinggal di dalam hati kita Dan menjadi pelaku kebenaran Kita tidak akan pernah kekurangan Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Pengalaman ini pada gilirannya akan memperkuat iman kita Dan kita semakin percaya kepada Tuhan Roh dan firmannya Akan memberikan kita hikmat Dan keberanian Sehingga kita dapat benar-benar mengetahui Siapa yang kita percaya Dan berdiri teguh dalam iman kita Sampai akhir hidup kita Hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Marilah kita memiliki iman Tanpa kompromi Biarlah kita bisa menjadi orang-orang Yang selalu beribadah Tanpa kompromi Yang selalu memegang kebenaran Tanpa kompromi Yang selalu setia dan taat kepada Tuhan Tanpa kompromi Biarlah segala renungan firman Tuhan pada malam hari ini Bisa menjadi berkat buat kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!